Lembah berdarah jelit 29. Seandainya kekasih yang kau cintai dulu tiba-tiba wajahnya berubah seperti aku sekarang, apakah kau masih bersedia mencintai dirinya dengan setulus hati? Hei-e Kang segera menghembuskan napas panjang, sahutnya kemudian dengan suara pelan. Tentu saja aku tetap mencintainya, betapapun dia berubah sejelek apapun, tapi sayang kau bukan. Tiba-tiba manusia aneh berkerudung hitam itu tertawa terkekeh-kekeh, lalu menggerakkan tangannya yang putih bersih itu dan menarik sesuatu dari atas wajahnya. Untuk kesekian kalinya Hei-e Kang dibuat terperanjat sekali, malah kali ini sempat dibuat termangu-mangu. Sembari tertawa merdu bayangan hitam menegur keras. Nah, kau perhatikan sekarang, siapakah diriku ini? Hei-e Kang segera merasakan pandangan matanya menjadi silau, lalu tegurnya dengan suara tercengang. Hei-e Kang, rupanya kau adalah Piao Moai, si Dewi Ma. Engkau Kang, tak hanya kau masih teringat dengan Dewi Maut julukanku seru si Dewi Maut tertawa. Hei-e Kang turut tertawa. Baik, baiklah, lain kali aku pasti akan merubah panggilanku, Piao Moai, mengapa sih kau menakut-nakuti aku dengan tampang sejelek dan seseram itu? Dewi Mautang Cian Gou tertawa. Kalau tidak diseguhi yang jelek dulu, dari mana mungkin kecantikanku bisa menonjol? Lama sekali Hei-e Kang mengamati wajah si Dewi Mautang Cian Gou lalu bisiknya sambil tertawa. Wah, Piao Moai makin lama kau nampak makin cantik. Piao Ko, apakah kau sedang melolohku dengan kuah pemabok seru Ang Cian Gou tertawa cekikikan. Berbicara yang sejujurnya, kecantikan wajahmu benar-benar membuat setiap pori-pori tubuhku serasa mau meloncat ke atas. Kenapa bisa begitu? Sebab aku benar-benar kelewat cinta kepadamu sungguhkah itu? Tentu saja sungguh, buat apa mesti membohongi dirimu. Engkau Kang, marilah kita minum secawan arak untuk merayakan pertemuan kita ini, mau bukan? Ha-ah, 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 tentu saja mau jawab Hei-e Kang sambil tertawa tergelak. Buru-buru dia menuang dua cawan arak dan sebuah diserahkan kepada gadis itu, mereka pun duduk saling berhadapan sambil meneguk arak. Sebagai mana diketahui, arak dapat membuat keberanian orang makin bertambah, arak pun dapat membuat pikiran orang menjadi kalut dan tak karuhan. Dari dulu hingga sekarang, entah sudah berapa banyak manusia yang melakukan pelbagai perbuatan dosa karena mabok minum arak. Setelah beberapa cawan arak mengalir masuk ke dalam perutnya, paras muka angcian go mulai berubah menjadi semu merah. Begitu merah sepasang pipinya sehingga tak berverbeda seperti dua kuntum bunga to yang indah dan sangat menawan hati. Menikmati kecantikan seorang gadis di bawah lampu yang redup boleh dibilang merupakan suatu kenikmatan yang tak terlukiskan dengan kata-kata. Hei, Kang dengan sepasang meti mabuknya mulai mengawasi nona cantik di hadapannya tanpa berkedip, sementara api birahi mulai berkobar di dalam dadanya. Dengan tersipu-sipu angcian go menundukkan kepalanya, lalu sambil tertawa merdu tegulnya, Engkoh Kang, mengapa sih kau mengawasi diriku terus-menerus? Haaah, 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 hei, Kang tertawa terbahak-bahak, aku ingin. Tiba-tiba dia menggesarkan tubuhnya dan mendekati si nona, jelas sudah kalau pemuda itu mulai mabuk dan dipengaruhi api birahi. Setengah mendorong setengah mendesak, akhirnya tubuh angcian go terjatuh ke dalam pelukan anak muda itu. Bagaikan seekor harimau yang kelaparan hei, ee, Kang memeluk tubuhnya kencang-kencang, menciumi seluruh. Tubuhnya dan merabah setiap bagian tubuhnya, tentu saja terutama bagian-bagian yang tertentu. Lambat laun. Tampaknya kedua orang itu sudah tidak mampu menahan diri lagi, mendadak hei, ee, Kang membopong tubuhnya, dan mereka berdua pun segera berbaring di atas pembaringan. Segulung angin berhembus lewat memadamkan lampu lentera di kamar, sementara sepasang muda-mudi itu mulai terjerumus ke dalam alam impian yang penuh kehangatan dan kenikmatan. Suatu gerakan tubuh yang lembut dan berirama menyongsong rintihan lirih karena sakit tapi nikmat dari angcian go. Rintihan yang lirih bukan saja merdu kedengarannya bahkan makin menggeirahkan semangat hei, ee, Kang. Hal ini pun membuat gerakan tubuhnya yang berirama bergerak makin cepat dan sering. Entah berapa lama sudah berlalu, hei, ee, Kang terkulai lemas di sisi gadis itu meski masih dalam posisi memeluk. Dalam keadaan begini tiba-tiba saja terlintas pelbagai bayangan di depan matanya. Ia seperti melihat si gadis samudera, Giyok Huyian, Fang Yang Hoa, Kok Ki Giyok dan akhirnya dia seperti mendengar lagu Putus Cinta dari K.H.O. Shok Tin. Mendadak hei, ee, Kang merasakan tubuhnya gemetar keras. Dengan perasaan yang tak karuan dia mendorong tubuh si Dewi Mautang Cian Gou dari pelukannya. Waktu itu Ang Cian Gou sedang menikmati kehangatan dan kemesraan yang tak terlukiskan dengan kata, dorongan dari hei, ee, Kang yang berlangsung amat tiba-tiba ini sangat mengejutkan hatinya. Kontan saja paras mukanya berubah menjadi pucat-pias seperti mayat. Pelan-pelan dia mendongakan kepalanya yang pucat, lalu bertanya amat sedih. Engkoh Kang, mengapa kau? A-a-a-a. Tidak apa-apa, sahut hei, Kang sambil menghela nafas sedih. Secara tiba-tiba saja terlintas suatu firasat yang tak enak di dalam hati Ang Cian Gou. Dengan wajah berubah hebat, ia segera berseru, Engkoh Kang, apakah kau akan meninggalkan aku? Di kemudian hari? Sekali lagi hei, Kang menghela nafas panjang. A-a-a-a-ai, tidak mungkin. Tidak mungkin aku akan meninggalkan dirimu. Sekilas cahaya matu yang tajam dan menggidikan hati segera memancar keluar dari balik matu Ang Cian Gou, ujarnya pelan. Jika suatu hari kau tidak mencintaiku lagi akan ku bunuh dirimu lebih dulu kemudian baru bunuh diri. Tak mungkin kau alami kejadian seperti itu, jangan khawatir sayang. Kembali Ang Cian Gou menghela nafas sedih, dua baris air matu jatuh berlinang membasai pipinya, ia berbisik. Sayangku, semoga saja kita dapat saling mencintai untuk selamanya. Dengan cepat hei-e, Kang memeluk kembali si nona dan merangkulnya erat-erat. Tiba-tiba, dari luar jendela berkumandang datang suara gemerisik sangat lirih. Diam-diam Ang Cian Gou merasa sangat terkejut, buru-buru ia mendorong tubuh Hei-e Kang kemudian mengenakan kembali pakaiannya dan melesat keluar melalui jendela. Hei-e Kang tahu, pasti telah terjadi sesuatu di luar, maka cepat-cepat ia pun mengenakan kembali pakaiannya dan segera menyusul keluar. Ketika tiba di atas atap rumah, tampak Fajar sudah hampir menyingsing di ufuk timur. Sementara itu di kejauhan sana tampak ada sesosok bayangan hitam sedang saling berkejaran menuju ke arah luar kota. Hei-e Kang segera mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya dan melakukan pengejaran dari arah belakang. Tampaknya bayangan putih yang bergerak di depan berniat untuk memancing lawannya, sepanjang jalan ia sengaja memperlambat gerakan tubuhnya agar selisih jarak di antara mereka tidak terlampau jauh. Lambat laun, bayangan hitam itu berhasil juga menyusul lawannya. Akhirnya setelah tiba di sebuah tanah lapang, bayangan putih itu menghentikan gerakan larinya serta melayang turun ke bawah. Tak lama kemudian bayangan hitam itu berhasil menyusul ke sana, begitu tiba ia segera membentak dengan suara keras. Manusia jahanam dari mana yang berani mengintip kamar orang di tengah malam buta? Bayangan putih itu mendengus dingin. HMM, manusia tak tahu malu. Hei siapa kau bentak bayangan hitam itu marah. HMM, tak usah tahu siapakah aku, tapi yang pasti kau adalah lonte busuk yang tengah malam memeluk suami orang lain. Dia adalah suamimu benar. Berubah hebat paras muka manusia berbaju hitam itu, sekujur badannya sampai gemetar keras, serunya penuh hamarah. Akanku bunuh dirimu, masa kau berani? Siapa bilang aku tak berani? Dengan sebuah serangan yang disertai dengan angin tajam, dia meledakan sapuan ketubuh lawan. Hei ee keng yang kebetulan menyusul datang dari belakang segera berteriak keras. Piao Moai, jangan menyerang orang lain. Ternyata bayangan hitam itu adalah si Dewi Mautang Cian Gou. Ia segera menarik kembali serangannya sambil bertanya. Titik 2. Mengapa tidak boleh sebab dia? Sebenarnya dia apamu? Teriak Dewi Maut makin gusar. Hei ee keng menghela nafas panjang. Aaaaaa, sesungguhnya dia adalah bekas biniku, tapi... Sudah cerai sendiri dulu. Rupanya bayangan putih itu tak lain adalah Ho Ching Soat, bekas istri Hei ee keng di waktu lalu. Berjumpa kembali dengan Hei ee keng, Ho Ching Soat segera teringat pula dengan dendam kesumat kematian suaminya Kaming Tiong di tangan anak muda tersebut. Dengan suara sedingin es, ia segera berseru, aku hendak membalas dendam bagi kematian suamiku, Hei ee keng. Aku hendak membunuhmu tanda tanya. Dengan suatu gerakan yang cepat dia melejit ke depan dan sepasang tangannya didorong bersama ke muka. Kau berani, bentak si Dewi maut dengan perasaan amat terkejut. Buru-buru dia lancarkan pula sebuah serangan dari arah samping. Dengan dilepaskan serangan kuat itu, maka angin pukulan yang dilancarkan Ho Ching Soat pun jadi amat kendor kekuatan serta daya serangnya. Pelan-pelan Hei ee keng mengangkat kepalanya, kemudian menghela napas panjang. A-a-a-i, Ho Ching Soat, apakah masih membenciku? Ho Ching Soat menghela napas pula panjang-panjang, sahutnya tergagap. Asalkan masih mencintai diriku, kejadian lampau pun dapat ku rupakan. Hei ee keng segera manggut-manggut, yee a-a-a, aku masih mencintaimu. Dewi Maut yang mendengar jawaban tersebut kontan saja melototkan sepasang matanya bulat-bulat, dia sangat berang dan segera berniat mengumbar hawa amarahnya. Tapi Hei ee keng sudah keburu mendongakan kepalanya memandang angkasa, ketika dilihatnya Fajar sudah menyingsing, paras mukanya segera berubah menjadi sedih, kepada Dewi Maut katanya kemudian, Piawomo Ai, bersediakah kau membantuku? Bantuan apa yang masih bisa ku berikan kepadamu? Jawab Dewi Maut dingin. Air muka hei ee keng berubah makin berat dan serius, pelan-pelan ia berkata. Aku hendak berangkat ke Tai Soat San di wilayah sucuhan untuk menolong seseorang. Siapakah dia? Seseorang yang sukarku lupakan dan sudah mendekati saat ajalnya. Seorang wanita bukan betul. Dengan wajah tak senang hati Angcian Goh segera menggeleng. Tidak, aku tak sedih pergi. Kalau kau enggak pergi ya sudah lah, kata Hei ee keng lagi dengan nada pedih, tapi jika aku sampai mati di Bukit Tai Soat San maka kau tak pernah akan bisa bersua lagi denganku. Angcian Goh menjadi tertegun, sesaat kemudian ia baru berseru. Baik, aku ikut. Aku ikut. Aku juga ikut sambung Ho Ching Soat pula. Semua kemurungan yang semula menghiasi wajah Hei ee keng, seketika tersapu lenyap tak berbekas, sambil tertawa dan menjura berulang kali katanya. Terima kasih banyak atas bantuan kalian berdua Angcian Goh tertawa cekikikan. Sudahlah, kau tak perlu menyembah-nyembah lagi. Ketiga orang itu pun saling berpandangan sambil tertawa, semua kemurungan yang semula menyelimuti arna kini seakan-akan tersapu lenyap hingga tak berbekas. Setelah berunding sejenak, ketiga orang itu pun mengerahkan ilmu meringankan tubuh masing-masing berangkat meninggalkan tempat itu dengan kecepatan tinggi. Tentu saja tujuan mereka adalah Bukit Tai Soat San di wilayah sucuan, karena di tempat itulah seorang perempuan yang bernasib malang sedang menjalani siksaan lahir batin yang amat mengenaskan hati. Hei ee keng telah bertekad akan menyelamatkan perempuan tersebut, entah dengan care apapun. Pertengahan bulan lima yang merupakan permulaan musim panas, aneka bunga yang berwarna-warnit tumbuh subur memenuhi seluruh bukit. Di saat seperti itulah, tampak ada tiga sosok bayangan manusia sedang menempuh perjalanan menembusi hutan dan mendaki Bukit Tai Soat San di wilayah sucuan. Orang pertama dari rombongan itu adalah seorang pemuda tampan berbaju ringkas warna hitam, pemuda ini adalah hei ee keng. Di belakang anak muda itu mengikuti dua orang gadis yang cantik jelitampak bidadari dari kahyangan, seorang mengenakan gaun hitam sedang lainnya memakai baju putih. Nona yang berbaju hitam dan berwajah cantik kerupawan itu tak lain adalah si Dewi Mautang Cian Gau. Sedangkan si Nona berbaju putih yang mirip bidadari itu bukan lain adalah Ho Ching Soat. Ketiga orang itu sedang mendaki bukit dengan mengerahkan seluruh ilmu meringankan tubuh yang dimilikinya. Bukit Tai Soat San luasnya mencapai beratus-ratus li, pepohonan siung tumbuh seperti lautan, bayangan bambu berombak dan menimbulkan suara berisik bila terhembus angin, sementara aneka bunga menyiarkan bau yang harum semerbak. Makin berjalan ketiga orang itu menelusuri bukit makin dalam, pegunungan yang sambung menyambung seolah-olah tiada ujung pangkalnya. Tengah hari itu, sementara mereka bertiga masih menempuh perjalanan, tiba-tiba jalanan di depan terputus dengan begitu saja. Dengan perasaan keheranan He E. Kang segera mendongakan kepalanya, ia saksikan di depan situ terbentang sebuah jurang yang dalam dengan dinding tebing di seberangnya yang terjal. Sementara He E. Kang masih celingukan ke sana kemari memperhatikan keadaan di sekelilingnya, tiba-tiba, ia saksikan sebuah pohon besar di sisi kiri yang kulit pohonnya sudah terkelupas semua sementara di atas dahan yang kering tadi tertera beberapa huruf yang besar sekali. Dengan penuh rasa ingin tahu He E. Kang menengada serta memperhatikan beberapa huruf besar tadi, tapi sebelum ia selesai membaca, tahu-tahu dari atas puncak tebing telah melayang turun tujuh orang bocah lelaki ik mengenakan pakaian berwarna-warni. Di dalam genggaman ketujuh orang bocah lelaki yang berpakaian warna-warni ini masing-masing membawa sepasang pedang. Dengan suara yang keras dan lantang ketujuh orang lelaki berbaju warna-warni itu membentak bersama. Jalanan di tempat ini sudah tertutup sama sekali, apakah kalian tak punya mati sehingga tak bisa melihat sendiri? Bagaimana mungkin aku bisa tahu jawab He E. Kang tak kalah gusarnya? Apakah kau tak bisa membaca tulisan ik tertera di atas pohon itu teriak salah seorang bocah lelaki berbaju kuning dengan kemarahan yang meluap? Tanpa terasa He E. Kang berpaling dan memperhatikan tulisan yang tertera di atas pohon itu, di situ terbaca olehnya beberapa huruf yang berbunyi begini. Dilarang melanjutkan perjalanan, siapa berani melanggar akan diganjar hukuman mati. Tertanda Wuliong P. O. dari Hiat Mokau Kok Ching Nian dari T. E. Leng P. O. Kakek pencabut nyawa S. G. W. A. Lo Dan Hong Hong Tai Su Ken Pantian Selesai membaca tulisan mana, dengan kening berkerut He E. Kang segera menegur, apa yang sedang mereka lakukan di atas bukit? Sedang merundingkan suatu masalah besar di samping melatih sejenis ilmu sakti secara bersama-sama, Pokoknya biar ku terangkan kepadamu pun belum tentu kau mengerti. He E. Kang segera tersenyum. Apakah masih ada jalan lain yang mungkin bisa ku lalui untuk mencapai puncak bukit ini? Semua jalan tembus sudah ditutup, jangan lagi berjalan, biar punya sayap dan bisa terbang pun jangan harap bisa melewatinya. He E. Kang segera mengeritkan matanya berulang kali, kemudian katanya lagi. Bila aku bersikeras hendak naik ke atas, sambil membentak penuh amarah bocah berbaju kuning itu mengayunkan pedang di tangannya seraya berseru. Bisa jadi pedangku ini tak akan membiarkan harapan dan keinginanmu itu terkabul. He E. He E. He E. Kalau begitu tak ada salahnya jika kau pun mencoba-coba, jengek he E. Kang sambil tertawa dingin. Ketujuh orang bocah berbaju warna-warni itu sering tak membentak nyaring dan menghadang jalan pergi anak muda itu, seorang di antaranya segera membentak lagi. H. M. M. M., kau ini manusia macam apa pingin mampus nampaknya. He E. Kang mendengus dingin. Siapa aku lebih baik jangan kau tanyakan, yang penting adalah kalian bersedia menyingkir atau tidak? Jika kau berkeinginan naik ke gunung yakinkah kemampuanmu bisa menembusi pertahanan kami? He E. Kang tertawa sinis, dengan sekali lompat dia telah melesat ke depan. Buru-buru ketujuh orang bocah berbaju warna-warni itu menggetarkan pedang dan membentak selapis kabut pedang yang amat tebal, serbuan He E. Kang seketika terbendung balik. Tampaknya kalian beberapa orang bocah cilik sudah bosan hidup semua bentak He E. Kang kemudian dengan suara menggeledek. Sepasang tangannya segera didorong bersama ke muka. Seketika itu juga muncullah dua gulung tenaga pukulan yang maha dasyat langsung menggulung ketubuh ketujuh orang bocah lelaki itu. Di tengah deruan angin pukulan yang menyapu permukaan tanah, serentak ketujuh orang bocah lelaki berbaju warna-warni itu melejit ke udara lalu menyebarkan diri ke sekeliling tempat itu. Menanti He E. Kang menarik kembali serangan. Dengan suatu gerakan yang sangat cepat tahu-tahu ketujuh orang bocah lelaki berbaju warna-warni itu telah menghadang kembali jalan perginya. Tak disangka sama sekali ternyata gerakan tubuh mereka amat gesit, lincah dan cekatan. Beberapa kali He E. Kang melancarkan kembali serangannya, tapi semua ancaman tersebut tak satupun yang berhasil melukai tubuh mereka. Diam-diam He E. Kang merasa amat terkejut, tanpa terasa pikirnya. Ah 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 ah, sungguh tak menyangka kalau kepandayan silat yang dimiliki kawan bocah cilik dari hiat mokau ini memiliki kemampuan yang begitu hebat, bisa dibayangkan sampai di manakah taraf kepandayan silat yang dimiliki jago-jago lainnya. Belum habis singatan tersebut melintas lewat, tiba-tiba. Bayangan pedang laksana rapatnya mega di atas bukit mengulung tiba dan langsung menyebar tubuhnya. Menanti He E. Kang sadar akan datangnya ancaman tersebut dan siap untuk menghindar, sayang keadaan sudah terlambat. Mendadak. Terdengar serentetan bunyi gemerutuk ik amat nyaring bergema memecahkan keheningan, disusul kemudian. Jeritan ngeri yang memilukan hati berkumandang susul menyusul, dalam waktu singkat ketujuh orang bocah berbaju warna-warni itu sudah pada roboh bergelimpangan ke atas tanah. Tak terlukiskan rasa kaget He E. Kang setelah menyaksikan peristiwa ini, cepat-cepat dia berpaling ke belakang, ternyata si Dewi Maut sedang memegang harpa besinya yang ditujukan ke arah lawan, kilatan cahaya perak memancar keluar dari balik harpa tersebut. Agaknya dia telah mempersiapkan banyak sekali senjata rahasia di balik harpanya itu. Sambil tertawa He E. Kang segera menegur. Piao Moai, semenjak kapan kau pelajari kepandaian melepaskan senjata rahasia? Dewi Maut segera tersenyum. Setelah aku ditolong seorang kakek berbaju hijau ketika menderita luka di Bukit Tai Angsan tempoh hari, kakek tersebut mewariskan segenggam senjata rahasia jarum beracun berkor suara yang amat lihai dan selalu tepat didikannya kepada aku. Tapi senjata tersebut kelewat keji ujar He E. Kang sambil menghela nafas. Dewi Maut menghela nafas pula dengan suara pedih, tapi banyak sekali manusia keji dan jahat di dalam. Dunia persilatan, bila kau tidak menghendaki jiwanya, maka dialah yang akan merenggut jiwamu, itulah sebabnya terpaksa kita harus menghadapi mereka dengan racun melawan racun. He E. Kang tidak banyak berbicara lagi, dia segera manggut-manggut. Maka mereka bertiga pun melanjutkan kembali perjalanannya menuju ke atas puncak bukit. Keadaan medan makin lama makin curam dan berbahaya, jalan setapak makin sempit hingga susah dilalui, sementara pepohonan raksasa yang tinggi besar tumbuh di sisi jalan membuat suasana terasa menyeramkan sekali. Sementara mereka bertiga masih melanjutkan perjalanan, tiba-tiba... Sereaet! 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 Beberapa titik cahaya tajam meluncur datang dari atas pohon besar di kedua belah sisi jalan dan langsung menusuk ketubuh ketiga orang itu. Tak terlukiskan rasa kaget ketiga orang itu menghadapi ancaman yang datang secara tiba-tiba, tapi dalam sekilas pandangan juga, mereka telah mengetahui kalau beberapa buah titik cahaya tajam yang mengancam datang itu tak lain adalah beberapa bilah pedang yang tajam sekali. Serentak mereka berpekik nyaring dan melejit ke tengah udara setinggi beberapa kaki, seketika itu juga serangan dari beberapa bilah pedang tersebut mengenai sasaran kosong. Akan tetapi di saat mereka bertiga melayang turun kembali ke atas tanah, mendadak beberapa rentetan cahaya tajam itu melesat turun kembali dengan hebatnya. Peristiwa tersebut benar-benar menggidikan hati mereka bertiga, sampai peluh dingin jatuh bercucuran tiada hentinya, buru-buru mereka melompat kembali ke tengah udara sehingga ancaman pedang tadi kembali mengenai sasaran kosong. Tetapi pada saat itu pulau E.E. Kang telah mengetahui bahwa serangan pedang yang menuju ke arah mereka itu rupanya dikendalikan orang dengan menggunakan alat rahasia. Ketika mereka maju lagi beberapa langkah, tiba-tiba serangan pedang tajam kembali menyambar tiba, untung mereka memiliki ilmu meringankan tubuh yang sempurna. Coba kalau bukan begitu, mungkin semenjak tadi jiwa mereka sudah melayang meninggalkan raganya. Dewi Maut memang seseorang yang amat cermat, setiap kali sebelum berkelebatnya sinar tajam dari balik pepohonan, dia selalu mendengar suara gemerincing yang lirih sekali. Menurut hasil analisanya, kemungkinan besar di suatu tempat di sekitar sana terdapat tombol pusat yang mengendalikan semua serangan pedang terbang itu. Tatkala serangan pedang yang keempat memancar tiba, Dewi Maut telah berhasil menemukan bahwa suara gemerincing lirih tadi ternyata berasal dari atas sebuah pohon besar yang berada di sebelah kiri. Diam-diam tanpa menimbulkan sedikit suara pun, Dewi Maut segera melepaskan segenggam jarum beracun ekor bunyi ke arah tempat tadi. Di antara cahaya yang berkilauan, terdengar jeritan ngeri yang memilukan hati memecahkan keheningan, lalu, beluuk. Dari atas sebatang pohon terjatuh sesosok tubuh manusia, dia adalah seorang lelaki berbaju hitam. Setelah lelaki berbaju hitam itu tergeletak mampus di atas tanah, maka serangan pedang yang memancar tiba pun ikut berhenti. Melihat kesemuanya itu hee, Kang segera memuji sambil tertawa. Piao Moai, kau memang amat lihai, sungguh mengagumkan. Sungguh mengagumkan. Dewi Maut tertawa hambar. Engkoh Kang, kau kelewat memuji. Begitulah, mereka bertiga pun mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya kembali dan melesat ke puncak bukit. Lambat laun jalan yang mereka tempuh semakin menyempit, kini lebarnya tinggal berapa kaki sementara kedua sisi merupakan dinding tebing yang tingginya mencapai rata kaki dan sangat gersang. Hei, eh, Kang tahu, di sekitar tempat itu pasti ada penjaganya, dia tak berani bertindak kelewat gegabah. Belum habis singatan tersebut melintas lewat mendadak. Belah aam. Suara gemuruh keras bergema memecahkan keheningan, lalu dari kedua sisi dinding tebing bergulingan datang batu raksasa dan kayu balok yang sangat banyak. Pucat pias wajah ketiga orang itu saking kagetnya, buru-buru mereka melejit ke tengah udara untuk menghindarkan diri dari serangan batu raksasa dan kayu balok itu. Baru saja mereka berputar di tengah udara dan melayang turun ke bawah, mendadak terdengar kembali suara gemuruh yang keras sekali, lagi-lagi batu cadas dan kayu besar bergelindingan jatuh ke bawah mengancam betok kepala mereka. Untuk kesekian kalinya mereka melompat ke samping untuk meloloskan diri. Keadaan itu seperti berlangsung sampai berulang kali, dengan demikian Hei E. Keng bertiga pun menjadi terjebak dan susah untuk meneruskan perjalanan lagi. Menyaksikan keadaan tersebut, Hei E. Keng segera berpikir di dalam hati. Penjagaan di Bukit Tai Soat San ini benar-benar sangat tangguh dan berbahaya, setiap jengkal tanahnya seolah-olah mengandung ancaman yang mengerikan. Coba kalau ilmu meringankan tubuh kami kurang sempurna, niscaya jiwa kami sudah melayang sedari tadi. Dengan begitu mereka terkurung di tengah dinding tebing yang curam, jangan lagi dengan berjalan biasa, sekalipun punya sayap pun belum tentu bisa terbang melalui tempat itu, karena begitu mereka berhenti bergerak, serangan batu dan kayu kembali menyambar ke bawah dengan gencarnya. Setelah berulang kali melompat dan melejit di tengah udara lambat laun daya tahan mereka pun makin lemah. Pada saat itulah mendadak. Dari atas puncak tebing itu berkumandang suara pekikan yang amat nyering. Menyusul bergemanya suara pekikan itu terdengarlah suara pertarungan yang sangat ramai, kemudian tampak juga beberapa sosok bayangan manusia yang terguling jatuh dari atas tebing itu. Dalam waktu singkat suasana di atas tebing menjadi hening kembali, bukan saja suara pertarungan sudah tak terdengar lagi, bahkan batu dan kayu pun tidak nampak bergelinding lagi. Dengan perasaan heran dan ingin tahu Hei E. Kang segera mendongakan kepalanya, tiba-tiba ia jumpai sesosok bayangan manusia berwarna hijau berkelebat lewat di atas dinding tebing itu dan lenyap di kejauhan sana. Sungguh cepat gerakan tubuh bayangan hijau tadi, hanya sekejap saja bayangan tadi sudah tak nampak. Diam-diam Hei E. Kang merasa keheranan, ia tak habis mengerti siapa gerangan bayangan hijau itu. Setelah keluar dari dinding tebing tadi jalan yang dilalui makin tinggi dan mendekati ke atas. Akhirnya di atas sebuah batu raksasa mereka saksikan ada seorang kakek yang berbaju compang camping dan berambut kusut sedang berbaring di sana. Di atas permukaan batu besar itu terteralah beberapa huruf besar yang ditulis dengan jari tangan dan berbunyi. Catur sakti tiada duanya. Hei E. Kang coba berpaling ke arah lain, di atas batu yang lain ia jumpai sebuah papan catur. Biji catur yang berada di atas papan catur tadi berwarna putih dan hitam, setiap catur besarnya seperti mulut mangkuk nasi. Menyaksikan kesemuanya itu Hei E. Kang menjadi gelis sehingga dia segera tertawa. Tiba-tiba kakek berbaju compang camping itu menggeliat lalu pelan-pelan bangkit berdiri. Wajah nampak penuh berminyak, cambangnya yang lebat sangat kaku hingga bentuknya persis seperti seekor landak. Dia mengambil poci arak yang berada di sisinya, lalu setelah meneguk satu tegukan katanya pelan. Hei anak muda, sudah kau lihat-lihat apa? Mereku. Maksudmu tulisan catur sakti tiada duanya itu haaah, haaah, tepat sekali, catur sakti tiada duanya. Hei E. Kang segera tertawa. Sayang sekali aku tak pandai mencatur, mari kuajarkan kepadamu. Maaf, aku tak ada waktu. Haaah, 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 kau benar-benar tak bersedia mencatur satu kali saja. Ketika berbicara, mulut kakek berbaju compang camping itu kelihatan miring, air liurnya meleleh membasai bajunya, jelas dia sedang berada dalam keadaan mabok. Kembali Hei E. Kang berkata sambil tertawa. Jadi loo ciam poe hendak memaksaku? Bukankah kau bocah ingin menyeberang ke sana benar? Kakek berbaju compang camping segera melompat bangun sambil memungut sebiji catur, kemudian sembelari disambitkan ke arah Hei E. Kang, bentaknya keras-keras. Sambutlah sebiji caturku sebelum ingin terlepas dari sini. Cahaya putih segera berkelebat lewat diiringi desingan angin yang tajam, laksana sambaran petir serangan itu menyusup ke depan. Buru-buru Hei E. Kang menghimpun tenaga dalamnya ke ujung baju kemudian dikebaskan ke depan. Bluk! Di tengah benturan keras, tau-tau biji catur yang meluncur datang itu sudah kena dipukul rontok. Nampaknya kakek berbaju compang camping itu amat terkejut, dia seperti tidak menyangka bocah yang berada di hadapannya memiliki tenaga dalam yang begitu sempurna. Sungguh tak kusangka, benar-benar tak kukira kalau tenaga dalammu begitu hebat dan sempurna. Ah ah ah, lo ciam puek lewat memuji Hei E. Kang tersenyum. Siapa namamu nak Hei E. Kang? Oh oh, kau adalah putra si pedang sakti dari Gak Yang. Tanda tanya. Benar. Ahm, ayah harimau tak akan melahirkan anak anjing. Kau memang keturunan orang hebat. Apakah lo ciam puek kenal dengan ayahku? Ahm, kami memang mempunyai sedikit hubungan, setelah meneguk araknya lagi, kakek berbaju compang. Camping itu baru tertawa tergelak seraya berkata lagi. Haa ah, haa ah, haa ah, ku hadiahkan semua catur itu untukmu, sejak sekarang aku tak akan bermain catur lagi. Setelah menerima catur itu, Hei E. Kang berseru seraya menjura. Terima kasih banyak lo ciam puek atas pemberianmu ambilah, bila menjumpai keadaan yang kritis, benda tersebut mungkin akan memberikan manfaat bagimu, nah. Berangkat secara baik-baik, aku tak akan menghantarmu lagi. Seusai berkata, dia segera menggerakkan tubuhnya dan beranjak pergi dari situ, bagaikan segulung asap ringan saja, dalam waktu singkat bayangan tubuhnya sudah lenyap dari pandangan. Memandang kesemuanya itu, Hei E. Kang menggelengkan kepalanya berulang kali sambil menghela nafas panjang, gumamnya. Orang bilang manusia pandai tersebar di mana-mana, nampak perkataan ini memang bukan kosong belaka. Tatkala ketiga orang itu sudah memasuki tanah pegunungan, waktupun sudah malam. Rembulan bersinar terang dari langit timur membuat permukaan tanah terasa lebih terang. Kurang lebih kentongan pertama, ketiga orang itu sudah berada dekat sekali dengan lembah Tseo Hun Kok, markas besar perkumpulan Hiat Mokau. Suara waktu itu amat sepi dan tak kedengaran sedikit suara pun. Memandang kesemuanya ini, timbul kecurigaan dalam hati Hei E. Kang, tanpa terasa pikirnya. Lembah Tseo Hun Kok sebagai markas besar perkumpulan Hiat Mokau seharusnya merupakan sarang naga gua harimau, penjagaan di sekitar tempat-tempat itu pun seharusnya amat ketat. Mengapa tidak nampak sesuatu persiapan pun makin aku mendekati tempat ini? Dalam waktu singkat ketiga orang itu sudah melalui sebuah hutan pohon syong dan pohon bambunan lebat. Di kejauhan sana secara lamat-lamat mulai terlihat bangunan rumah. Tiba-tiba, terdengar ujung baju terhembus angin berkumandang datang dari tengah hutan bambu itu. Dengan perasaan terkejut Hei E. Kang segera mendongakan kepala sambil memperhatikan keadaan sekitar sana. Tampak sesosok bayangan manusia yang kecil munggil, bagaikan segulung asap ringan melintas lewat dan meluncur ke arah bangunan rumah tersebut. Terdorong oleh perasaan curiga, cepat-cepat Hei E. Kang mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya sehingga mencapai pada puncaknya, lalu secepat sambaran petir dia melakukan pengejaran dari belakang. Siapa tahu baru saja dia melangkah naik ke atas atap bangunan rumah itu mendadak. Suara gelak tertawa yang amat menyeramkan berkumandang memecahkan keheningan. Menyusul kemudian tampak sekilas cahaya putih yang diselingi gelak tertawa yang amat memekikan telinga meluncur datang dengan sangat hebatnya. Tentu saja Hei E. Kang menjadi amat terperanjat dan buru-buru menyembunyikan diri kebalik kegelapan, pekiknya di dalam hati. Wah, sungguh hebat taang. Di tengah suara dentingan yang amat nyaring, nampak hancuran atap beterbangan di mana-mana disertai percikan bunga api. Rupanya benda putih yang menyebar lewat tadi telah menghantam di atas atap rumah itu. Hei E. Kang mencoba untuk memperhatikan dengan seksama, betul juga dari balik kegelapan di atas atap rumah sebelah muka, terlihat ada sesosok bayangan manusia sedang menyembunyikan diri di situ. Untuk sesaat lamanya Hei E. Kang tak berani mengambil dugaan apakah dia seorang musuh atau sahabat. Pada saat itu pula, mendadak semua lampu yang semula menerangi seluruh bangunan tersebut menjadi padam serentak, dengan demikian suasana di sekitar situ pun dicekam dalam kegelapan yang luar biasa. Bersama dengan padamnya cahaya lentera, dari atas bangunan loteng di seberang sana melesat keluar lima sosok bayangan manusia yang langsung menerkam ke arah Hei E. Kang dengan kecepatan tinggi. Tampak bayangan manusia yang bersembunyi di balik guhungan rumah tadi menyentil kelima jari tangannya ke muka, segera terdengarlah suara desingan angin menderu-deru di udara. Berapa kali dengusan tertahan segera bergema memecahkan keheningan, tahu-tahu kelima sosok bayangan manusia itu sudah roboh terguling dari atas atap rumah. Dalam pada itu bayangan manusia yang kecil mungil di depan situ telah menggerakkan pula tubuhnya, sekejap kemudian dia pun sudah lenyap dari pandangan mata. Menyaksikan hal ini, Hei E. Kang segera berseru kaget, wow sungguh hebat ilmu sentilan jarinya. Belum habis dia memuji, dari depan sana telah meluncur datang kembali tiga sosok bayangan manusia. Dengan gerakan yang cepat sekali seperti sambaran petir mereka menerjang ke arah Hei E. Kang. Cepat-cepat Hei E. Kang merogoh ke dalam sakunya dan mengeluarkan segenggam biji catur dan segera disambitkan ke arah ketiga sosok bayangan manusia itu. Di antara kilatan beberapa cahaya berwarna perak terdengarlah beberapa kali jeritan ngeri berkumandang di angkasa, tahu-tahu ketiga sosok bayangan manusia itu sudah roboh terjungkal ke atas tanah. Melihat keampuhan dari senjata tersebut diam-diam Hei E. Kang berseru kaget di samping rasa heran. Wah, tak nyana biji catur ini betul-betul memiliki daya kemampuan yang luar biasa. Sementara dia masih termenung, mendadak. Berak-ak. Beberapa kali desingan tajam bergema mebelah angkasa, ternyata ada beberapa batang panah pendek yang lesat keluar dari sisi arena dan langsung menyambar ke depan. Engkoh Kang, hati-hati tanda tanya bisik Dewi Maut dengan perasaan terkejut, cepat-cepat dia menggetarkan senjata harpa bajanya dan senjata diayunkan ke depan. Teriing, teriing, teriing. Berapa kali dentingan kembali berbunyi, panah-panah pendek itu seketika terpental balik dan meluncur ke arah semula dengan kecepatan berapa kali lebih hebat. Berak. Panah-panah pendek itu pada akhirnya meluncur ke atas jendela loteng dan menancap di atas tiang jendelanya dalam-dalam. Berapa kali jeritan kaget bergema entah dari mana datangnya. Tapi yang jelas, setelah itu suasana di dalam lembah Chow Hun Kok kembali dicekam dalam keheningan yang luar biasa. Pelan-pelan Hei E. Kang mengalihkan perhatiannya ke sekeliling lembah itu, tampak olehnya bangunan di situ amat besar dan mentereng, benar-benar suatu kompleks gedung yang mengagumkan. Tanpa terasa pemuda itu pun berpikir. Sejauh mata memandang, seluruh lembah Chow Hun Kok diliputi oleh bangunan rumah, lantas di manakah letak gua Chow Hun Tong itu. Terutama sekali bangunan rumah yang rapat di sekitar sini, sudah pasti dibalik ke semuanya ini terkandung ancaman yang membahayakan jiwa, kemanakah aku harus mencari Khao Shok Tin? Sementara dia masih termenung, tiba-tiba dari tengah lembah dilepaskan sebuah bom udara, cahaya hijau yang terang-benderang menyebar ke tengah udara dan memancar sampai lama sekali. Hei E. Kang tahu, pihak Hiat Mokau telah melepaskan tanda bahaya untuk meminta bantuan dari jago-jagonya. Maka dengan menggunakan ilmu menyampaikan suara, ia berbisik kepada si Dewi Maut serta Ho Ching Soat. Pihak lembah telah melepaskan tanda bahaya, kalian berdua harus bersikap lebih berhati-hati. Baru selesai Hei E. Kang berbisik, mendadak terdengar suara gelak tertawa yang keras sekali bergema memecahkan keheningan. Hei E. Kang, Dewi Maut serta Ho Ching Soat bersama-sama berpaling ke arah mana berasalnya suara tertawa itu, tampak dua sosok bayangan manusia bagaikan sukna gentayangan saja bergerak dari balik sebuah gedung di sebelah barat laut langsung menuju ke arah mereka, gerakan tubuh mereka cepat sekali. Baru saja Hei E. Kang hendak menggerakkan tangannya untuk merogoh biji catur dari sakunya, mendadak terdengar seseorang mementak keras, tahan. Baru bergema suara bentakan itu, kedua sosok bayangan manusia tadi sudah melayang turun di hadapan Hei E. Kang. Tanpa terasa anak muda itu menarik kembali tangannya. Kedua sosok bayangan manusia itu satu berperawakan tinggi dan yang lain rendah, dengan keempat mati mereka yang tajam bagaikan semilu mereka awasi lawannya sekejap, lalu menegur dengan suara sedingin salju. Siapakah kau? Apa maksudmu menyerbu bukit kami di tengah malam buta serta melukai beberapa orang jago kami secara beruntun? Hei E. Kang tertawa dingin. Kau tak berhak untuk mengetahui siapakah aku, tapi ada satu hal mesti kalian sanggupi, yaitu pergi jauh tinggalkan lembah Tseo Hunko ini, kalau tidak HMMM. Tanda seru. Si lelaki jangkung kurus segera bertanya, apa yang harus kami turuti? Serahkan KHO Syoktin kepadaku, maka semua persoalan pun menjadi selesai. Lelaki jangkung itu segera tertawa terbahak-bahak. Ha'ah, 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 tak sedikit jumlah perempuan yang berada dalam lembah Tseo Hunko ini, perempuan yang mana yang kau maksudkan? Perempuan yang kalian sekap di dalam gua Tseo Huntong itu. Oh, kau maksudkan si perempuan ik suka menyanyi dan melelahkan air mata itu? Betul. Dialah yang kumaksudkan. Lelaki jangkung itu segera menarik muka, lalu serunya, tidak bisa, permintaanmu tak bisa kukabulkan. Mengapa? Sebab putra kau cuh perkumpulan kami telah jatuh cinta kepadanya. Bajingan itu pingin mampus nampaknya seru he'ekeng penuh kegusaran. Lelaki setengah umur yang bertubuh cebol kontan saja tertawa dingin tiada hentinya. He'eh, 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 bocah keparat, kau jangan tekebur, berapa besar si kemampuan yang kau miliki? Jika kalian berdua tidak segera menggelinding pergi dari sini, kubunuh kalian berdua lebih dulu bentak he'eh, he'eh, he'eh. Mendengar ucapan tersebut, hampir saja kedua orang itu tertawa tergelak. He'eh, he'eh, bocah keparat, apakah kau sudah bosan hidup? Siapa sih manusia di dalam dunia persilatan yang berani mengusik jago-jago hiatmu kau dari lembah Tseo Huntong? Tanda tanya. He'eh, 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 tertawa sinis, mungkin saja orang lain takut kepada kalian kawanan manusia tikus, tapi siowiamu tak bakal takut terhadap kalian semua. HMMM, kalau memang begitu, silahkan saja mencoba-coba. He'eh, 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 berpekik nyaring, sepasang tangannya segera didorong ke muka bersama-sama. Dua gulung tenaga pukulan yang sangat kuat sering tak menyapu ke depan dan menghantam kedua orang tersebut. Buru-buru kedua orang itu bergelit ke samping dan menghindarkan diri dari angin serangan yang mengancam tiba, kemudian tubuhnya mendesak maju ke depan, kaki dan tangan pun diayunkan bersama melepaskan serangkaian pukulan berantai. Dalam waktu singkat mereka telah lepaskan tujuh kali tendangan dan sembilan kali pukulan ke arah he'eh, he'eh, he'eh. Enya kalian dari sini, bentak he'eh, 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 keras-keras. Dengan jurus bayangan setan memenuhi angkasa dilepaskan sebuah sapuan ke arah kedua orang itu. Dalam waktu singkat kedua orang itu merasakan tibanya lapisan angin pukulan dasyat yang mengurung sekeliling arna serta menghimpit tubuh mereka berdua, diiringi jeritan kaget, cepat-cepat mereka melarikan diri dari situ. Hendak kabur kemana kalian hardik Hei E. Kang dengan suara sedingin salju. Menyusul kemudian, terdengar dua kali dengusan tertahan bergema di udara, tahu-tahu tubuh mereka sudah menggelinding jatuh dari atas wuungan rumah. Pada saat itulah tiba-tiba Hei E. Kang teringat kembali dengan perkataan yang disampaikan Wakil Ketua Perkumpulan Hiatmo Kautiauti kepadanya sewaktu di Bukit Tai Angsan tempoh hari. Waktu itu dikatakan Khao Syoktin dikurung di belakang Bukit Tai Soatsan, bahkan menyerahkan sebuah anak kunci untuk membuka pintu gua tersebut kepadanya. Teringat akan hal itu, segera pikirnya. Kalau begitu gua Chio Hun Tong pasti berada di belakang bukit. Maka dia pun mengajak Ang Chian Gou dan Ho Ching Soat berdua menuju ke belakang bangunan rumah. Sementara mereka masih menempuh perjalanan cepat, tiba-tiba terdengar lagi seseorang menegur dengan suara yang rendah dan berat. Di tengah malam buta begini, ada urusan apa kalian bertiga mendaki Bukit Tai Soatsan dan memasuki lembah Chio Hun Kok ini? Dengan cepat Hei E. Kang menghentikan langkahnya seraya berpaling. Ternyata di atas wuungan rumah lebih kurang satu kaki di hadapannya telah berdiri seorang kakek berambut dan berjenggot putih, kakek itu berwajah saleh, gagah dan penuhi bawah, tampaknya telah berusia di atas seratus tahun. Bertemu dengan kakek tua, buru-buru Hei E. Kang menjura seraya menjawab dengan suara lembut. Aku yang rendah datang mencari seseorang. Kakek berambut putih itu segera menghela napas panjang, katanya. Nak, orang yang sedang kau cari telah meninggal dunia sehari berselang. Berita tersebut seperti guntur yang membelah bumi di siang hari bolong, membuat pandangan Hei E. Kang menjadi gelap dan jatuh pingsan seketika itu juga. Baik Dewi mau Tang Cian Gong maupun Ho Ching Soat sama-sama menjadi terkejut setelah menyaksikan keadaan ini, cepat-cepat mereka maju ke depan membangunkan Hei E. Kang. Kakek berambut putih itu kembali berkata sambil menghela napas panjang. Urutilah jalan darah penting di tubuhnya, akan ku beri sebutir pil kepadanya, sebentar dia tentu akan sadar kembali. Ang Cian Gong dan Ho Ching Soat menurut dan pelan-pelan menguruti kedua belas buah jalan darah penting di tubuh Hei E. Kang, kemudian kakek berambut putih itu merogoh ke dalam sakunya dan mengeluarkan sebutir pil putih yang segera dijejalkan ke mulut Hei E. Kang. Setelah seperminum teh kemudian, Hei E. Kang menghela napas panjang dan sadar kembali dari pingsannya. Melihat pemuda itu sudah sadar, kakek berambut putih itu menghela napas sedih sambil bersenandung. Kegagalan cinta selalu memberikan kekesalan. Impian indah mudah mendusin. Kalau surat cinta membelanggu diri, putus cinta menjauhi keramaian dunia. Sejak kecil Hei E. Kang sudah banyak membaca buku syair, karenanya dia cukup memahami arti dari senandung tersebut, tapi sebagai seorang lelaki yang romantis, mana? Mungkin dia dapat memutuskan belanggu cintanya dengan begitu saja? Maka setelah menghela napas panjang katanya. Terima kasih atas petunjuk lo tiang, tapi demi rasa cintaku kepadanya jauh-jauh Bu Ampue menempuh perjalanan sejauh seribuli untuk datang menjenguknya, kalau toh dia sudah meninggal, mungkin jenasahnya belum sempat dikubur, oleh sebab itu Bu Ampue berharap dapat bersuah untuk terakhir kali dengannya. Kakek berambut putih itu menghela napas panjang, aaaai, ketahuilah nak, dalam gua cioh-huntong. Penuh dengan alat jebakan yang sangat berbahaya, boleh dikata setiap jengkal tanah mengandung ancaman bahaya maut, bila ingin ke sana, kau harus kelewat waspada dan berhati-hati. Terima kasih banyak atas perhatian lo tiang, Bu Ampue pasti akan ingat nasihat Ciampue, sahut Hei E. Keng seraya menjura. Kemudian dengan satu langkah cepat dia bergerak menuju ke arah lembah Ciohunkok. Ang Cian Gou dan Ho Ching Soat segera mengikuti di belakang Hei E. Keng secara ketat. Mereka bertiga menempuh perjalanan cepat dan sekejap kemudian telah tiba di belakang Bukit Tai Soat San. Pada saat itulah mereka bertiga memperlambat gerakan tubuhnya seraya memperhatikan sekejap sekeliling tempat itu, tiba-tiba dari atas sebatang pohon besar melesat turun beberapa sosok bayangan hitam. Dalam waktu singkat bayangan manusia itu sudah lenyap dari pandangan mata. Dengan suatu gerakan cepat Hei E. Keng menyusul dari belakang, begitu cepat pemuda itu mengejar sehingga sebentar saja telah berhasil menyusul di belakangnya. Begitu jarak mereka tinggal selisih berapa kaki, dengan suatu gerakan cepat pemuda itu menggerakkan tangan kanannya dan langsung menyambar pergelangan tangan kiri bayangan hitam yang berada di sebelah kiri itu. Ang Qian Gong maupun Ho Ching Soat tidak berdiam diri belaka, hampir pada saat yang bersamaan mereka bergerak ke arah kanan dan masing-masing melancarkan sebuah pukulan dasyat ke arah dua sosok bayangan manusia yang lain. Berapa kali dengusan tertahan segera bergema memecahkan keheningan, bayangan manusia yang berada di tengah serta sebelah kanan segera roboh terjungkal ke atas sejauh satu kaki lebih dari posisi semula. Dalam pada itu Hei Eikeng telah berhasil pula mencengkeram tubuh si manusia yang berada di sebelah kiri, segera bentak keras-keras. Hayo cepat jawab, dimanakah letak gua Chow Hun Tong? Bila kau tidak mau berbicara dengan sejujurnya, si Oya akan segera membacokmu sampai mampus. Begitu pergelangan tangannya dicengkram Hei Eikeng, bayangan manusia tadi segera merasakan seluruh badannya menjadi kaku dan kesemutan, seluruh kekuatan menjadi lenyap. Mendapat pertanyaan ini, dia segera merintih dan jawabnya. Gua itu terletak di bawah pohon besar di depan situ, bila pohon tersebut dicabut maka mulut gua Chow Hun Tong akan segera terlihat. Hei Eikeng tidak banyak berbicara lagi, dengan suatu tendangan yang sangat keras diahajar orang tersebut sampai mencelat sejauh tiga kaki lebih. Diiringi jeritan ngeri yang memilukan hati tuaslah orang tersebut seketika itu juga. Sementara itu Hei Eikeng bertiga telah memburu ke depan, betul juga lebih kurang sepuluh kaki dari tempat tersebut tampak sebatang pohon yang besar sekali. Dengan menghimpun tenaga dalamnya Hei Eikeng segera melepaskan sebuah pukulan dasyat yang merobohkan pohon tadi dengan segera. Setelah pohon itu roboh, mereka bertiga baru memeriksa keadaan di situ dengan seksama, benar juga mereka jumpai sebuah gua di bawah pohon tadi. Terdorong rasa rindu dan khawatirnya terhadap KHO Syok Tin, terutama untuk membuktikan apakah ia sudah mati atau belum. Maka dengan perasaan tak sabar Hei Eikeng segera menerobos masuk lebih dulu ke dalam gua itu. Ang Qian Go serta Ho Ching Soat segera menyusul di belakangnya dan melompat masuk juga ke dayam gua tadi. Sesudah berada di dalam gua, Hei Eikeng melakukan pemeriksaan sekejap dengan cepat. Ia saksikan di tempat tersebut hanya terdapat sebuah lorong yang sempit sekali dan cuma dapat dilalui seorang saja. Suasana di balik lorong itu sangat gelap gulita. Dengan suatu gerakan yang sangat cepat Hei Eikeng memburu masuk ke dalam lorong itu, lebih kurang dua puluhan kaki kemudian tiba-tiba pemandangan di depan muka berubah. Ternyata lorong itu tembus ke dalam sebuah ruangan batu ik amat besar. Di dalam ruangan itu suasana nampak mengerikan sekali. Mayat bergelimpangan di mana-mana, tulang belulang manusia berserakan di sana-sini, membuat siapa saja yang melihatnya jadi ngeri dan berdiri semua bulu kuduknya. Hei Eikeng dibuat tertegun juga setelah masuk ke dalam ruangan tersebut serta menyaksikan keadaan di sekelilingnya, sampai lama sekali ia mencoba untuk mengamati keadaan di sekitar sana, namun tidak nampak juga bayangan tubuh dari Kok Shok Tin, tanpa terasa dia mulai berpikir. Mungkinkah tempat ini adalah gua Chow Hun Tong dari perkumpulan Hiat Mokau? Tapi, dimanakah Kok Shok Tin? Maka dengan perasaan cemas dan gelisahlah berteriak keras. Adik Tin! Adik Tin! Dimanakah kau? Gemah suara teriakannya berkumandang sampai lama sekali dalam ruangan gua itu, namun tiada jawaban yang terdengar, suasana tetap hening, sepi, dan tak kelihatan sesosok bayangan manusia pun.